Intro Hari ini kita akan belajar dari seorang yang pecundang, seorang yang pecundang, seorang yang kalau menurut saya itu lucu ya, ini orang saking takutnya, karena dia itu jadi melakukan hal yang di luar pikiran. Tapi kalau saya lihat dia hebat juga, dia bisa melakukan hal yang seharusnya tidak pada tempatnya. Walaupun saya gak tahu apakah hasilnya maksimal atau enggak, tapi minimal kita bisa lihat orang ini mampu loh ternyata, tapi dibalik kemampuan yang mungkin masih terpendam, ternyata dia gak melihat bahwa dirinya itu pahlawan. Anda tahu Gideon? Tahu Gideon? Tahu kisahnya? Kita akan belajar bersama-sama. Gideon diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim 6 saya akan bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya orang Israel itu disiksa. Mereka diperlakukan dengan ya namanya dijajah kan, pasti gak enak, betul gak? Namanya perang kalah dijajah pasti gak enak. Nah dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu di gua-gua dan di kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba dan lembu kelebendai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan untang-untangnya tidak terhitung, banyak sekali yangnya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bisa merasakan ya posisi orang Israel. Semua orang Israel merasakan bagaimana mereka menanam sesuatu, mau memanenam sesuatu, ternaknya jadi didatangi orang-orang yang dalam tanda peti ini musuhnya, didatangi itu enggak cuma sekedar datang, hai, bukan cuma sekedar hai. Datangnya itu memusnahkan, dahkan merusak. Makanya datangnya beramai-ramai, ya mungkin tempat-tempat makanan apa, sayur semuanya bertumbuh, tiba-tiba ternaknya ditaruh disitu, semua dimakan, semua rusak ternak-ternaknya mungkin ada yang mati, ada yang apa. Kenapa? Karena orang Midian itu sedang istilahnya menyiksa orang-orang Israel. Sehingga orang Israel saat itu dalam keadaannya sangat-sangat melarat. Katakan melarat, bukan melarat, melarat selanak ya. Nah, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan ala Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan alamu. Maka janganlah kamu menyembah ala orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman ku itu. Ternyata usut punya usut, kenapa sih orang Israel itu kok bisa-bisanya bangsa pilihan kok kalah. Ternyata orang Israel menyembah ala orang Amori. Dan itu sudah diperingatkan. Dan itu salah tapi diterjang. Lalu dikatakan, Selanjutnya kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra. Kepunyaan yoas orang Abi Yeser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Waktu saya melihat ini, saya melihat Gideon sekali lagi dikatakan mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Bagi saya, ini orang hebat sebenarnya. Dia tidak melakukan sesuatu di tempatnya. Dan ternyata dia bisa. Makanya tertulis kan, dia mengirik gandum di tempat pemerasan. Ngirik di tempat pemerasan. Itu beda, katakan beda. Dan ternyata bisa. Tapi di sini yang kita garis bawahi, kalau kita cuma melihat sekilas ini, kita bisa sebenarnya melihat potensi dari seorang Gideon. Betul enggak? Sama dengan hidup kita. Ternyata di dalam hidup kita, kita itu punya potensi. Masalahnya, kita melihat potensi kita itu sebagai sesuatu yang buruk atau potensi ini sebagai sesuatu yang bisa kita kembangkan. Gideon itu enggak sadar. Dirinya itu enggak sadar, dia cuma ngiri di pemerasan anggur. Tetapi kalau orang dengan mata jeli melihat, ini orang enggak main-main. Di tengah keterbatasan, dia bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada tempatnya. Itu enggak main-main. Enggak main-main. Dari sini, kita sebenarnya tahu, hai anak muda, Gideon ini bukan orang main-main. Yang mengerti katakan yes. Gideon itu enggak main-main. Kalau kita berpikir bahwa yang dipilih itu yang enggak bisa apa-apa, jangan salah kaprah. Tuhan itu tahu potensi seseorang. Daud! Lihat, gue lihat, wah umban. Jangan salah. Orang yang bisa umban seperti itu enggak mungkin orang yang cuma latihan sekali. Saya jelaskan kan minggu lalu. Betul enggak? Di ibadah ini enggak? Jelaskan enggak? Gimana Daud secara kapasitas jauh lebih besar daripada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya itu tentara. Kalau mau perang, rame-rame. Kalau mau perang, pakai pengaturan strategi. Kalau mau perang, bawa senjata. Daud hadapi beruang, yang satu beruang, sama dengan tenaga berapa manusia. Daud hadapi singa, yang kelincahannya, kita aja enggak ada yang nandingi. Betul enggak? Dan dia enggak bawa senjata. Kalau dia bawa senjata, kisahnya enggak? Bukan Daud mengalahkan dengan uban dan batu. Dan dicatat tanpa pedang. Kisahnya berubah. Daud mengalahkan Goliat dengan pedang. Dari sini kita lihat, Daud ini orang dipakai Tuhan. Tapi orang melihat itu selalu, oh parasnya, elok, matanya indah, orangnya kelihatannya polos, orangnya gini. Tapi ketahui, orang ini enggak main-main. di Tegal saya sampaikan, jangan tutup mata hanya melihat kepada apa yang nampak di luar, yang di dalam itu lebih mengerikan. Anda lihat ya, saya suka nonton film-film kung fu. Silat, berlahian. Kalau yang jurusnya hebat, biasanya itu enggak banyak olah, diam, di senggol makanannya, ya enggak apa-apa. Tapi sekali dia berlahi, langsung, selesai. Tapi kita belajar, Gideon ini ternyata bukan orang main-main. Tetapi yang jadi masalah, ini loh, kenapa sih orang ini digambarkan di firman ini? Untuk kita itu tahu, apa sih masalah Gideon? Supaya kita itu tahu, Anda punya potensi, saya punya potensi, Anda punya potensi, kita semua punya potensi. Katakan kepada kanan kirinya, hai ganteng, hai cantik, kamu punya potensi. Ya, senggol gini, senggol gini. Katakan, katakan dengan jelas. Ganteng, punya potensi. Ya, yang cewek ya, jangan ganteng, cantik toyo. Cantik, punya potensi. Ya, setiap Anda punya potensi. Sekarang lihat kanan kirinya. Itu orang yang Anda panggil ganteng dan cantik. Ya, dan itu orang punya potensi loh. Makanya kalau lihat sesuatu, jangan cuma tampilan luarnya. Kalau kita cuma lihat tampilan luarnya, bahaya. Milih PH aja, gak bisa cuma mikirin luarnya saja. Betul gak? Lihat kedalaman hidupnya, lihat kedalaman hatinya, orangnya gimana? Itu milih PH. Tetapi, secara fisikli, kalau orang lihat Daud, ya kayak gitu. Pipinya merah-merah, matanya indah, wajahnya elok, berarti ya ganteng lah Daud itu. Tapi, mungkin orang banyak mikirnya, Daud itu masih, papa, papa, papa. Daud itu gak gitu loh. Gak gitu, Daud itu berpotensi. Bahkan, kalau Anda lihat, gak heran, kenapa dia jadi raja. kita banyak berpikir bahwa, oh kakak-kakaknya dilewati, padahal kakak-kakaknya di bagian tentara. Taukah, kakak-kakaknya itu mungkin secara fisikli, raja, orang-orangnya, wah gagah perkasa, tapi Daud, secara kapasitas di dalam, yang gak terlihat manusia, oh kapasitasnya besar sekali. Termasuk kita, jangan cuma interes, untuk tampak wow. belajar, yang di dalam, ketika tidak ada yang, mengerti hidup kita, kita mengerjakan dengan ekselen. Anda yang studi, sekalipun saya gak tahu, mungkin ada banyak yang berkata, wah ini lulusnya lama, sudah tutup telinga, bukan berarti saya setuju dengan hal itu, tapi kalau Anda sudah melakukan yang terbaik, tutup telinga, bukan untuk menutup, ngomongan orang, atau masukan, atau kritikan, bukan. Tapi belajar untuk apa? Untuk mengerti, mereka gak ngerti, apa yang Anda alami, mereka gak tahu jalanmu, yang sedang Anda lalui. Lalu bagaimana, gak perlu, membela diri, gak perlu sombong, sudah, diam, berjama dengan Tuhan, selesaikan. Tapi kalau Anda lulus cepat, juga tolong telinga, jangan sombong. Ada banyak yang lulusan itu, belum kita berkerja, jangan sombong. Supaya Pak kita tahu, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oh kita mau lulus kapanpun, kita lulus itu karena Tuhan kok, yang merti, memberikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Anda bisa bayangkan, aku lulus karena kekuatanku, aduh nanti lihatlah. Tuhan undur dari hidup Anda, bisa apa. Amin. Belajar ya, dari Gideon. Belajar sesuatu, yang belajar sesuatu, lampekan tangannya. Ya. Ayo belajar. Gideon ini loh, ngiri. bukan di tempatnya bisa. Tapi orang juga lihat loh, lalu kenapa Gideon itu, kok dia malah disitu. Nah ini loh, dikatakan gini, Malaikat Tuhan menambahkan diri kepadanya, dan berfirman. Kepadanya. Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan itu bisa melihat jauh ke depan. Betul gak? Sama dengan seseorang, yang mungkin di atas kita. Bisa melihat potensi seseorang. Tetapi kalau orang itu gak bisa. Kita perlu tahu loh, saya itu punya pemimpin-pemimpin. Mereka mungkin lebih tahu, potensi yang ada dalam hidup saya. Orang tua saya, tahu potensi hidup saya. Iya gak? Bahkan mungkin, rekan-rekan dekat kita, tahu bahkan. Kalau anda itu, melihatnya itu, bukan cuma secara tampilan. Anda bisa lihat seseorang. Ini orang, berpotensi loh. Di tengah, hal bodoh yang dia lakukan. Hebat loh. Belum tentu semua orang bisa lakukan. Tetapi, usahanya kita gak suka. Kita gak suka, tapi kemampuan dan potensi di dalamnya. Itu yang kita lihat. Kalau kita bisa lihat kayak gitu, kita akan menemukan the next Paulus, Paulus, Paulus. The next Petrus, Petrus ini. Cuma lagi jalan. Yesus berkata, kemari akan ku jadikan kau penjalan manusia. Ikutlah aku. Seorang yang tadinya menganiaya loh, orang Kristen. Kalau ketemu gitu, langsung dganiaya, digebuki. Paulus. Kalau kita cuma lihat tampilan luar, kita akan langsung hakimi, orang ini orang berdosa. Betul gak? Ketemu Paulus, Anda berani? Lari itu, gak langgang Anda. Kalau ketangkep, Evata ketangkep, itu kakimu ditarik, wah digebuki kamu. Dini-dini, gede, kurus kerempeng, kamu digebuki sama dia. Tapi lo lihat, Paulus. Tuhan itu lihat potensi di dalamnya. Dia gak lihat rupa. Dia gak lihat tampilan, ataupun apa yang telah dilakukan dulu. Tetapi Tuhan itu selalu melihat, kalau orang ini di tanganku, orang ini akan seperti apa? Mulai hari ini ya, dengarkan. Belajar, jangan hakimi orang-orang di sekitar Anda. Kalau mereka masih, contoh, kalau dosa ya, kita harus ingatkan. Kalau mereka itu, masih seperti ini, masih polos, masih gak disiplin, ya kita bantu mereka, tapi jangan hakimi. Kalau mereka bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan kehidupan. Yang bercerita katakan amin. Yang bercerita katakan yes. Anda seling bangun siang, berkata gravitasinya salah tiga kuat sekali. Apalagi kemarin ku, suhunya gak tahu tuh berapa derajat. Dingin, Paul. Ada yang ngerasa gak? Salah tiga kemarin dingin. Sudah keluar, buka pintu. Ngerasa? Besok kalau di dunia kerja gak bisa gitu. Di dunia kerja kayak gitu. Waduh. Anda gak bisa bersaing. Etos kerja gak ada. Kalau kuliah, mungkin masih bisa berkata, online kelas ada ya. Online kelas deh. Tapi gak bisa. Mari kita ubah. Katakan kanan kirimu. Ubah sesuatu yang buruk. Ya. Nah, dari sini saya akan lanjutkan. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhan ku. Kita kata. Ah Tuhan ku. Jika Tuhan menyertai. Bahasanya mungkin gak gitu ya. Bukan. Ah Tuhan ku. Bukan gitu. Ah Tuhan ku. Jika Tuhan menyertai kami. mengapa semuanya ini menimpa kami. Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami. ketika mereka berkata bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lihat ya. Gestur pertama atau respon dari Gideon. Ah Tuhan ku. Lihat. Dikatakan juga disitu. Dikatakan. Di ayat selanjutnya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berpiron hebat. Tuhan itu sampai berpaling. Halo. Tuhan itu sampai berpaling loh. Dikatakan. Di ayat. Berpalinglah kepadanya dan berpiman. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bayangan. Tuhan sudah berpaling. Dan ngomong sama Gideon. Respon Gideon gimana? Tetapi jawabnya kepadanya. Ah Tuhan ku. Dengan apakah akan ku selamatkan semua orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil diantara suku manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda diantara kaum, keluarga aku. Perfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Kalau saya lihat Gideon, terus terang. Kalau saya ketemu orangnya gitu, gemes gak kita? Iya gak? Contoh Niko. Nick, soundnya dikecilin. Ah kok Denny, ini enak. Padahal training aja belum. Cuma baru mau melayani tiba-tiba. Nick, ini suaranya ini kecil no. Ini sudah over nih. Ah kok Denny, mungkin telinga koko itu belum dikoreki. Contoh WL-nya. Contoh ya contoh WL-nya. Katakan lebih lagi. Terus gini, Dian. Kamu jangan ngedeng loh. Terus, ah kok Denny, itu style kok. Gemes gak? Gemes gak? Gemes gak? Contoh nih, Young Lex. Di depan sini. Ya. Loh iya, coba berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, cepat, cepat, cepat. Berdiri, hadap sana coba. Gak mirip kan? Saya kaget loh. Kok ada artis sampai sini? Saya bayangkan deh. Izbara, kamu tuh ganteng loh. Ah kok Denny, aku tuh kayak gini loh. Gemes gak? Gemes. Tuhan tuh. Bayangkan ya. Sudah dikatakan Tuhan berpaling, berfirman. Bukankah aku mengutus engkau? Masih, ah Tuhanku. Masih minta petanda, segala loh. Dari sini kita belajar. Apa sih yang membuat Gideon ini secara potensi, kok jadi gak matang ya? Padahal orang ini berpotensi, tapi kok gak matang? Gak matang itu aslinya apa? Potensinya itu seakan-akan terbuang percuma. Untuk perkara-perkara receh. Ngirik gandum di pemerasan. Anggur. Padahal Tuhan melihat dia, pahlawan gagah perkasa yang nantinya membebaskan loh dari pemeriksa median. Ini kok receh sekali. Ngirik gandum di pemerasan anggur. Tapi kok ya, karena orang potensi itu gitu. Kok ya bisa gitu loh. Nanggap gak? Kok ya bisa yang ngirik gandum kok di pemerasan anggur. Eh, saking gak gitu kita jadi tau. Gideon, itu banyak alasan. Katakan kanan kirimu, banyak alasan. Lihat kanan kirimu, apakah itu wajah orang banyak alasan? Besok tugasnya dikumpul ya. Aduh pak dosen, bu dosen. Bisa gak minggu depan? Kita besok ada tes, ada ini, ada ini, ada pom. Bisa gak pak dosen, bu dosen? THS-nya mundur. THS-nya boleh open book, open book, open book. Tanpa dibilang open book aja, ada open book pasti. Saya tau kok yang online-online itu. Yang ketawa pernah ya. Gideon tuh banyak alasan. Nah, kenapa sih kok ada seorang berpotensi? Kok potensinya gak matang? Ternyata dia banyak alasan. Nah, sebenarnya orang banyak alasan itu juga ada beberapa hal. Tapi dari case-nya Gideon, yang pertama, Gideon itu melihat kondisi yang sedang dia alami. Makanya Gideon berkata, aku tuh dalam posisi ketakutan. Dikatakan kan Gideon? Lihat disini. Satu aja. Ah, Tuhanku mengapa, jika engkau menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Gideon ngomong, ini loh nimpa kami loh Tuhan. Kalau engkau menyertai aku, kok kayak gini? Kok seperti ini yang terjadi? Gideon itu alasan. Karena apa? Dia melihat kondisi yang sedang dia alami. Ada beberapa orang, atau banyak bahkan diantara kita. Kalau kondisinya gak baik. Tiba-tiba, ayo kamu bisa loh. Itu tuh kayak kita ngomong sama tembok. Padahal orang ini potensi, kita tahu orang ini bisa, mampu. Tapi tiba-tiba seperti tembok, dia berkata, Enggak, aku gak bisa. Aku gak, gak bisa. Karena melihat kondisi yang dia alami. Kondisi yang dia alami itu kadang kita harus tahu. Kalau kita mau jadi berkat, belajar. Kita bukan hidup oleh karena keadaan. Tapi kehadiran kita mempengaruhi keadaan. Yang mengerti katakan amin. Anda akan rasakan, ada orang-orang tertentu ketika hadir. Bapak suka cita. Contohnya, Kak Tessa. Tahu Kak Tessa? Tessa are you sir? Masuk. Hayab, 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 hayab. Semua keluar. Kayak Donald Bebe. Hayab, 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 hayab. Semua bisa ketawa, semua bisa heboh. Tetapi ada orang-orang lemas ketemu. Hah? Kayaknya sudah. Harapan hidup nol. Gimana kabarmu? Baik. Sudah makan? Sudah. Gak ada semangat. Lemes. Ketemu orang kayak gitu tuh. Bikin kita tuh jadi pengen rasanya. Gue capi-capi. Pengen rasanya tuh. Ayo semangat gitu loh. Cukup lemes. Udah tau kondisi gak nyaman. Lemes. Contoh ya pandemi. Pandemi. Ada banyak loh mimpi anak-anak muda. Terkubur karena pandemi. Ada banyak yang mulai berpikir. Aku kayaknya gak bisa loh di perusahaan yang oke. Ini loh banyak PHK. Ini loh seperti ini. Aku gak bisa kerja di salah tiga. Aku mau cari mana. Isunya sekarang ada beberapa perusahaan. PHK masa. Tau gak? Justru yang kayak gitu. Gak bisa jadi orang yang maju. Tau sebuah. Anda mau jadi berkat. Lihat cara Anda melihat kondisi. Orang yang banyak alasan melihat kondisi. Sudah meletak dulu. Atau rebah dulu. Kalah dulu. Sudah. Gak akan pernah bersuam apa-apa. Amin. Saya pernah ngomong. Waktu itu membahas tentang. Manage ke kondisi kita. Hati kita. Orang. Dilahirkan. Dalam keluarga yang broken. Itu gak bisa milih. Betul gak? Tapi kalau besok suatu saat. Anak Anda lahir. Dalam keluarga yang broken. Salah siapa? Salah siapa? Salah orang tuanya. Yang jalani. Berarti siapa? Anda. Maka dari itu aja jadi orang tuh belajar. Kondisi sekarang gak boleh mempengaruhi yang ke depan. Yang mengerti katakan amin. Apa masalahnya? Kalau sekarang keluarga Anda itu sudah mengalami tantangan. Mau tiba-tiba di PHK. Ayah di PHK. Apa di PHK. Ketahuilah. Kalau Anda lihat itu sudah down. Itu akan pengaruh ke banyak hal. Yang akhirnya ketika. Loh nak. Kok nilainmu turun? Iya. Aku juga gak tahu nih mat. Banyak alasan. Padahal alasannya sebenarnya. Karena perkara yang sederhana. Anda itu kalah dengan kondisi. Gideon. Ini punya alasan. Kenapa? Karena dia melihat kondisi yang terjadi di sekelilingnya. Amin. Hal yang sama kok coach-coach kemarin kan. Wah kita sudah berusaha gini-gini. Lihat nanti. Kalau leader sudah lemas. Contoh ya perusahaan ngalami guncangan. Leadernya sudah gak bisa apa-apa. Sudah gak akan terjadi sesuatu. Amin. Maka dari itu. Akhirnya jadi orang-orang itu jangan modalnya cuma ngelihat kondisi. Belajar lihat siapa yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. 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 Ngomong sama kanan kirimu. Katakan seperti ini. Tuhan itu menyertai kau. Nah. Yang kedua. Lihat disini. Dikatakan. Dikatakan lagi kan tadi. Ah Tuhan ku dengan apa akan ku selamatkan orang Israel. Ketahui kaum ku itu yang paling kecil. Gideon ini kadang cukup menguras tenaga loh. Kalau saya jadi posisi yang mau putus Gideon ini. Pasti menguras tenaga. Kenapa? Dia gak kenal. Tuhan dalam hidupnya dengan baik. Kok bisa? Dia tidak percaya bahwa dia disertai loh. Gini. Orang disertai. Itu apapun yang dia pegang. Pasti jadi. Ya Pak ya. Orang yang disertai Tuhan. Mau itu seberantakan apapun. Dipegang. Tiba-tiba. Boom. Semua jadi. Tetapi Gideon gak tau. Dengan apa akan ku selamatkan. Padahal Tuhan gak ngomong aku mengutus engkau. Aku menyertai. Model kayak Gideon ini. Punya seribu satu alasan. Salah satunya. Karena. Dia gak kenal siapa Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Gak kenal dengan baik. Cuma sekedar tau mungkin. Makanya. Jadilah seorang murid Kristus yang kenal siapa Bapam. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita gak kenal. Kita cuma tau. Oh ya aku tau Tuhan Yesus. Kita harus kenal. Kenal itu dalam adian kita tau hatinya. Kita tau kalau dia berjanji gak akan. Gak ditepati. Kita tau ketika Tuhan. Pimpin sejauh ini sampai salah tiga. Gak mungkin. Kita dibiarkan tergeletak. Ada banyak itu meragukan. Aku disalah tiga bisa apa. Nah buktinya anda bisa makan kan. Iya kan. Makanya mie instan lagi. Iya gak. Bisa kan. Loh jangan salah loh. Anda berkata mie instan. Ya wah mie instan terus. Anda gak tau sih. Ada orang-orang itu makan mie instan. Itu sudah kayak revival. Oh. Wah anda belum merasakan. Saya itu makan mie instan. Di jatah sama istri saya. Gak boleh. Sebulan sekali aja. Saya itu suka. Ioi. Itu suka sekali. Saya itu. Tuhan. Lalukan. Cowan ini. Tapi ada orang-orang itu bisa terus-terusan. Gak bersyukur. Tapi ada orang yang cuma bisa sekali gitu aja. Itu mengucap syukurnya. Kayak revival terjadi. Anda tau gak? Belajar. Gideon punya alasan. Hanya karena dia gak kenal. Kok dia kenal? Harusnya sudah. Beb. Di kalimat pertama sudah selesai. Oke Tuhan. Aku jalan. Ada banyak diantara kita. Itu tuh. Mungkin pengenalan akan Tuhan. Perlu lebih dalam. Yang mengerti katakan yes. Ngomong sama orang di belakang anda sekarang. Ngomong seperti ini. Ayo kenal Tuhan lebih dalam. Yang di belakang jangan ke tembok. Ngomong ke depannya. Gideon adalah orang yang hanya melihat kepada apa yang ia bisa lakukan saja. Sehingga ketika dia melihat aku gak bisa melakukan sesuatu. Dia gak kenal bahwa Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang dia bisa lakukan. Yang mengerti katakan yes. Mari belajar. Kalau kita punya mentalitas seperti itu. Saya percaya. Suatu saat. Sungguhan loh. Mentalitas ini dibangun dengan serius. Suatu saat. Anda mungkin duduk hari ini sebagai mahasiswa biasa. One day Anda datang ke gereja ini. Sudah mungkin dengan suami istri hidup Anda sudah mapan dan Anda mungkin suatu pimpinan suatu perusahaan besar dan Anda duduk. Dan disitu saya akan melihat orang ini dulunya jumpu. Tapi ketika orang ini tahu potensi dalam hidupnya dia gak sia-siakan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin. Jangan ngerengek kayak anak kecil. Aduh tantanganku berat. Berdirilah. Anda tidak ditesign untuk jadi orang-orang yang kalah. Katakan kanan kirimu. Kamu bukan pecundang. Ya. Lulus dari salah tiga. Ada orang-orang yang lulus. Mau pulang kampung. Ya ada tuh. Kamelin juga. Ya. Semangat ya. Kamelin. Dimanapun gak berada ini. Gak ada ini. Oh disitu. Ketutupan kamera. Semangat. Pulanglah dengan damai. Pulanglah dengan bangga. Bahkan pulanglah. Bawa makanan dari salah tiga. Enggak. Pulanglah dengan bangga. Ingat. Saat pulang. Saya ngelihat Anda. Yang ngelihat wajah saya di kamera. Zoom aja lebih dekat. Waktu pulang. Ingat-ingat. Dari awal Anda di salah tiga. Sampai Anda selesai. Itu Tuhan. Gak ada satu tangan pun manusia disitu. Jangan kreditnya malah ke manusia. Taruh kreditnya ke Tuhan. Bahkan nanti ya. Lihat. Di pekerjaanmu. Kalau engkau taruh di depan Tuhan. Ini Tuhan. Semua yang aku terima. Karena engkau. Aku pun bawa ini. Untuk memulihkan namamu. Di pekerjaan. Gak perlu Anda kayak orang gila cari ini. Tiba-tiba aja. Akan disediakan. Amin. Termasuk Anda yang mau lulus-lulus yang lain. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Kalau Anda keluar dari salah tiga. Wah Anda. Sekarang ngece-ngece gini-gini. Gak ngerti. Beberapa yang keluar dari salah tiga. Itu nangis. Telepon saya. Kok aku pulang? Ya kok terus. Kenapa? Pulang. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lupakan. Bukan lupakan kotanya atau memorinya. Lupakan kota salah tiga. Berlari-larilah. Menuju. Tempat dimana Tuhan tempatkan engkau sekarang. Kok aku ditempatkan salah tiga? Ya masih ketemu. Ngapain telepon? Aku pulang. Yang lucu tuh yang kayak kudus tuh loh. Ada satu si kecil ya siwa itu. Kok aku pulang kok? Nangis-nangis gitu. Eh masih ketemu. Kamu lagi. Kamu lagi. Belajar ya. Gideon. Banyak alasan. Karena dia gak kenal. Mungkin loh. Suatu saat. Anda meninggalkan salah tiga. Kok anda kenal Tuhan. Yang menyertai anda sepanjang anda kuliah. Anda itu melanggahkan kaki akan gini. Thank you Tuhan. Untuk semuanya. Itu jadi fondasi. Yang gak aku lupain. Fondasi yang mungkin. Bahkan. Suatu saat. Sampai anda menikah punya anak. Nilai-nilainya tak budar. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Amin. Ayo belajar. Belajar. Belajar kenal. Supaya apa. Gak kayak Gideon. Banyak alasan. Saya tuh belajar loh. Perjalanan saya ke Tegal kemarin tuh. Itu bagi saya. Perjalanan yang tak terlupakan. Untuk pertama kalinya. Saya di kereta. Di jamah Tuhan. Sepanjang perjalanan. Saya tuh ngerasain kayak hadir. Tuhan tuh. Banyak berbicara dalam hidup saya. Bukan ngeroh loh saya. Saya jarang merasakan kayak gini. Saya pernah dulu. Ke rumahnya Kak Ari. Kak Ari mana ini Kak Ari? Kak Ari. Saya pernah ngalami. Saya jam tiga pagi. Kamar saya tuh. Beleng kayak hadirat Tuhan. Saya nangis sesemukan. Saya ngomong ke gereja. Gereja harus berdoa. Gereja harus berdoa. Waktu itu cuma diarahkan. Ngomong sama pendoa. Ketua doa. Ketua doa saya ngomong. Duh, duh, duh. Gereja harus doa. Gereja ke doa. Waktu itu saya. Gak main-main. Saya bukan ngeroh. Saya gak pernah ngerasain itu. Ada kegentaran gitu loh. Ini harus doa. Ini harus doa. Oh iya nanti kita atur ya. Ketepannya. Dan saya tunggu-tunggu. Gak ada res. Gak ada apa. Saya kekari. Gak bisa tidur. Saya ngomong. Rasanya kok. Aduh gimana ya Mas Ari? Gimana ya? Kenapa ya ini ya? Kenapa ya? Rasanya itu. Damai tapi ada kegentaran. Pengennya doa. Mas Ari. Saya masih ingat. Doa sendiri. Doa sendiri. Saya akhir doa sendiri. Bahkan saya ngalami banyak pengalaman. Pengalaman sama Tuhan. Dia yang jadi egokit kecil di belakang itu. Dan saya gak pernah lupa. Dari situ. Saya semakin mengerti. Tuhan itu Allah yang pribadi. Kalau kita hanya kenal sekedar. Ya. Hai Tuhan. Rugi. Katakan kanan kiri. Rugi. Ya. Belajar kenal sampai kedalaman hati. Kalau kenal kedalaman hati. Kita tuh tau loh. Bahkan proses yang kita hadapi. Tuhan. Aku tau. Kau tidak akan meninggalkanku sendiri. Aku akan berjalan bersamamu. Makin hari makin kuat. Seperti rembang siang hari. Amin.